Sudara tahu? Pasti tahu lah. Rekening kita diblokir. Dan juga Panji Gumilang mengatakan jangan lama-lama blokirnya. Segera dibuka karena di sini di Al-Zaitun kita semua menunggu. Blokir ya blokir? Ya ombok. Oh rasuwe-sue. Buka nih Thomas. Kalau tidak ngerti bahasa Jawa, begitu ya begitu. Tapi jangan lama-lama. Di sini menunggu. Salah satu misalnya ada uang dari seseorang bernama X gitu. Jabatannya gubernur NII. Ada uang yang masuk ke Al-Zaitun dari gubernur NII. Jabatannya gubernur NII. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel One's Official. Baiklah teman-teman sudah kita ketahui bersama bahwa Panji Gumilang ini memiliki ratusan rekening atas nama pribadinya. Hal ini diketahui setelah diungkap oleh Bapak Mahfud MD. Semua menjejak. Misalnya kalau Pak Panji Gumilang itu di dalam temuan kami punya 256 rekening bank yang sekarang masih aktif. Lalu Al-Zaitunnya sendiri ada 30 sekian gitu. Kita semua sudah bijak itu dari instrumen yang kita miliki untuk mengetahui itu dan perputarannya gitu. Dan baru-baru ini akhirnya Panji Gumilang buka suara mengenai kepemilikan ratusan rekening. Panji Gumilang mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menauk ternyata ada ratusan rekening atas nama pribadinya. Oh sekian. Kaget saya itu kok ratus-ratus ya. Rekening saya itu kok ratus-ratus padahal satu pun saya gak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu. ATM sampai gak kenal namanya juga. Katanya gak megang satu pun rekening padahal diberitakan atau diungkap oleh Pak Mahfud MD ada 250 lebih rekening. Tapi Panji Gumilang mengatakan saya tidak memegang satu pun rekening namun masih dalam video yang sama Panji Gumilang juga mengakui bahwa ada rekeningnya yang diblokir. Sudara tahu pasti tahulah rekening kita diblokir. Jangan takut pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Dan juga Panji Gumilang mengatakan jangan lama-lama blokirnya. Segera dibuka karena disini di Al Zaitun kita semua menunggu. Mas, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Blokir ya blokir, ya mbok, ora suwe-sue. Bukan nih tuh mas. Kalau tidak ngerti bahasa Jawa, begitu ya begitu. Tapi jangan lama-lama. Disini menunggu. Katanya harus mendapat upah. Lagu huru kan harus diberikan. Bukan upah. Ustaz, bukan upah. Ustazah. Honor. Honor itu penghormatan. Ya bisa kita dengarkan tadi tampaknya Panji Gumilang ini mulai panik, bingung, dan juga mungkin kewalahan. Karena rekeningnya diblokir. Kelihatan dari cara bicaranya tadi dengan menggunakan bahasa Jawa. Intinya Panji Gumilang ini meminta rekeningnya yang diblokir itu jangan lama-lama segera dibuka kembali. Nah di awal video tadi Panji Gumilang mengatakan bahwa dirinya tidak memegang satupun rekening. Bahkan dia kaget kok ada banyak sekali. Nah jadi tidak memegang rekening sama sekali bukan berarti Panji Gumilang ini tidak punya rekening gitu. Nah oke jadi saya mencari video Panji Gumilang lainnya mengenai pembahasan rekening ini. Ternyata yang memegang rekening tersebut memang bukanlah Panji Gumilang. Melainkan anak-anak buahnya Panji Gumilang. Yaitu menurut Panji Gumilang sendiri. Nah ini ada videonya. Oke guys ini dia videonya pengakuan Panji Gumilang terkait rekening. Tapi kali ini yang sebelum-sebelumnya itu cuma sampai disesat doang dugaan. Tapi kali ini kemudian berkembang ke soal pendanaan pembiayaan sampai Pak Mahfud sendiri menggunakan data PPATK bilang ada 256 rekening yang transaksinya agak besar-besar. Jadi dianggap suspicious. Kan baru kali ini ya Syah? Ya dan saya tidak sadar bahwa saya punya 256 itu. Tidak sadar katanya. Saya ngitung itu 256. Mana saja. Mengapa? Karena rekening yang di ada di Azaitun itu yang megang bagian-bagian. Oke intinya Panji Gumilang punya rekening cuma bukan dia yang megang. Saya hanya dimintai tanda tangan kalau ada keharusan tanda tangan. Jadi saya itu tidak pernah megang rekening. Yang megang kepala sekolah. Kepala sekolah pun berparketing. Kemudian kalau ada kegiatan apa perusahaan apa namanya processing padi di sana yang memegang rekening. Kemudian ikut tanda tangan. Untuk kontrol tidak korupsi. Oke teman-teman disini juga saya akan menampilkan sebuah video yang cukup mengejutkan dari Pak Mahfud MD ketika diwawancarai oleh Pak Karni Ilyas. Bahwa Pak Mahfud MD ini menemukan sebuah transaksi dari gubernur NII ke Azaitun. Tapi ini sekedar untuk memulai hukumnya disitu nanti akan ada pidana penipuan, pidana penggelapan, lalu penipuan uang, pelanggan undang-undang yayasan dan sebagainya nanti masuk disini tindakan. Ya penipuan agama juga. Nanti tindakan pidana yang lain yang masyarakat sudah mulai melaporkan. Ini uang dari mana? Nah itu yang sedang di analisis. Nanti akan, kalau kami boleh buka nanti akan kalau sudah di pengadilan. Salah satu misalnya ada uang dari seseorang bernama X gitu, jabatannya gubernur NII. Ada uang yang masuk ke Azaitun dari gubernur NII, jabatannya gubernur NII. Kalau kita kan gubernur Banten, gubernur Jawa Barat, dan gubernur-gubernur lainnya. Nah, tapi ini gubernur negara Islam Indonesia, negara di dalam negara. Pengirim X, jabatan gubernur negara Islam Indonesia, itu ada. Dan tidak kecil. Nah itu, itu ada. Tidak kecil. Oke guys, sudah kita saksikan. Dan, intinya, pemerintah menduga bahwa Panji Gumilang ini melakukan pencucian uang. Ya, Alhamdulillah, walaupun kesannya agak lambat, ya, dari pihak pemerintah, ya, mulai sedikit-sedikit membuka apa saja tindak pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini. Jadi, sangat berbahaya juga Panji Gumilang ini. Bukan hanya terkait akidah saja akan tetapi, dari berbagai macam sisi, Panji Gumilang ini sangat berbahaya. Ya, semoga saja kasus Panji Gumilang ini segera diatasi sampai tuntas, sampai Panji Gumilang ini dipidanakan. Kami sangat berharap sekali kepada pemerintah, tolong segera diberikan kejelasan tentang hukuman yang akan diberikan kepada Panji Gumilang. Dan kami berharap ini segera diproses, agar tidak berlarut-larut. Oke, teman-teman, ini saja pembahasan kita di video kali ini. Kita berjumpa kembali di video berikutnya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.